Rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun menjadwalkan warga binaan pemasyarakatan untuk dapat berbuka puasa bersama keluarga tercintanya. Buka puasa bersama keluarga dilakukan dari hari Senin hingga hari Kamis dari jam 16.30 hingga 18.30. Kepala Rutan kelas 2B Tanjung Balai Karimun Yogi Suhara mengatakan budaya di Karimun adalah tali persaudaraan yang sangat erat sehingga dapat mengurangi dampak pidana penjara dan membantu dalam pembinaan juga merupakan bentuk memanusiakan manusia pada bulan suci Ramadan. Budaya dari Karimun adalah saudara-saudara dimana sangat erat sekali persaudaraan kekeluargaan dari masyarakat Karimun. Dimana kita mempertemukan warga bina dan keluarganya pada saat berbuka dan secara tidak langsung mengurangi dampak dari pidana penjara yang mereka laksanakan saat ini di Rutan yang secara tidak langsung membantu kami dalam pengamanan dan memudahkan kami dalam melakukan pembinaan kepada warga binaan kami di dalam. Keluarga dari warga binaan berterima kasih kepada Rutan yang telah memfasilitasi warga binaan untuk berbuka puasa bersama keluarga. Sangat mensupport sekali dan berterima kasih kepada pihak Rutan Kabupaten Karimun telah memfasilitasi untuk keluarga warga binaan dan nafis itu sendiri bertemu dengan keluarga-keluarganya di luar dan dapat berbuka bersama. Program buka puasa bersama warga binaan dengan keluarga ini dibatasi hanya untuk 4 orang tentunya juga melalui prosedur yang sangat ketat. Dari Karimun, Iwan Mohan, Nikita Bela, AI News, melaporkan.